Bersama salah satu orang awalnya Santara ya, orang-orang babat alasnya Santara. Sekarang jadi komisaris. Komisaris muda ya. Komut, komut. Beliau di sebelah saya ini adalah seorang eksekutif muda yang tampan dan cerdas. Oke, langsung aja kita sambut Mas Afrik Wasiso. Thank you, thank you, thank you Mbak Dina. Ya oke, Mas Afrik disini bakal ngomongin tentang bisnis recovery gitu. Jadi gitu deh buat teman-teman. Jadi kan sekarang nih di masa era new normal nih kan, kemarin tuh pandemi, banyak bisnis yang jatuh dan segala macam. Ini tuh sekarang udah mulai arah-arah bisnis recovery gitu. Oke, oke. Oke, oke. Sorry teman-teman. Oke, langsung aja Mas Afrik Wasiso. Gimana kabarnya Mas? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Dina. Alhamdulillah. Dan saya senang banget bisa datang ke acara ulang tahun Santara yang kedua. Ulang tahun pertama tuh beda ya. Itu kapan ya? Itu udah benar. Ulang tahun pertama tuh beda. Santara masih senyap. Iya benar-benar. Harus senyap gitu. Benar-benar, benar-benar. Hadiah ujian pada saat itu. Iya, betul-betul. Oke, kalau yang kedua ini gimana Mas Afrik? Senang, senang banget. Rasanya happy gitu ya. Ngeliat progres yang terjadi selama ini. Lebih banyak lagi bisnis yang bisa join ke Santara, kebantu dari Santara. Lebih banyak lagi. Saya lumayan sering dapet teman-teman gitu ya. Surprise ini teman-teman saya sendiri gitu. Kayak, oh ternyata dia udah invest di Santara gitu. Oke, dan merasa bahwa ini adalah solusi gitu. Karena kan mungkin banyak ya, banyak orang yang pengen bisnis gitu. Tapi, ngerasa dirinya gak punya jiwa bisnis. Atau belum mengakumulasi knowledge yang cukup. Atau keberanian yang cukup buat bisnis. Kayak lewat Santara menurut saya udah banyak ribuan orang sekarang udah jadi owner bisnis gitu. Lewat Santara. Dan itu, itu happy sih. Happy banget gitu. Kayak, itu sesuatu yang kita bangun bareng gitu. Yang tadinya survive aja gak kebayang gitu ya. Sekarang, kita bisa ngasih impact yang semakin besar gitu, Mbak Dina. Iya, iya, iya. Terus kemarin juga Santara sempat bikin yang namanya UKM. UKM Corona Relief, Mas Afrik. Oke, oke. Itu juga. Itu gimana tuh, Mbak? Jadi, kita tuh seperti memberikan nafas panjang buat bisnis-bisnis yang mendaftar di Santara gitu kan. Kayak, kemarin banyak bisnis-bisnis yang gak tau. Terus, tapi Santara tuh malah kayak membantu bisnis-bisnis ini buat ekspansi dan memberi nafas lebih panjang buat mereka. Seperti itu. Bisa survive lebih lama lagi gitu, Mas Afrik. Gitu sih. Great, bagus itu. Oke, Mas Afrik. Kita langsung aja ke materi, Mas. Business Recovery Bounce Back Strategy by Mas Afrik Wasiso. Jadi, kenapa sih Mas Afrik dikasih tema ini? Karena Mas Afrik, menurut kita adalah orang yang cukup berpengalaman dalam bidang mereka beres-beres gitu ya. Beres-beres. Gini upsheets gitu. Mereka beri bisnis gitu. Tapi itu tuh menurut aku itu hal yang susah banget. Gak semua orang bisa membuat hal yang minus jadi surplus gitu misalnya. Oke, oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih Mas? What is business recovery? Apa sih bounce back strategy itu? Iya, bisnis recovery, bisnis butuh recovery karena obviously dia, biasanya bisnisnya butuh recovery ya karena dia lagi sakit gitu ya. Dan ngecek kesehatan bisnis dari mana sih ya? Ngecek kesehatan yang paling jelas gitu ya. Yang paling gak bohong ya kita ngeliat dari finance, dari data keuangannya. Buat saya bisnis sepanjang dia, uang yang dia punya itu lebih banyak dibanding pengeluaran dia, sepanjang pemasukan dia lebih besar dari pengeluaran dia, ya dia masih sehat-sehat aja gitu. Mungkin gak optimal ada, mungkin vulnerable artinya rentan gitu ya. Ada kerentanan-kerentanan yang kalau misalnya dia cuma ngandelin satu jenis produk aja gitu, itu mungkin ada kerentanan di sana. Atau mungkin dia ngandelin banget uang investor, ada kerentanan di sana, tapi kayak sepanjang uangnya masih cukup buat hidup ya, dia masih, ya mungkin masih bisa dibilang sehat-sehat aja gitu. Masih belum membahayakan dan masih belum urgent untuk di-recovery. Jadi pertama kita perlu identifikasi dulu sih, apakah benar-benar bisnisnya butuh recovery. Kalau yang paling sering ya, yang paling sering kejadian, biasanya bisnis butuh recovery ketika orang sadar bahwa bisnisnya lagi sakit gitu. Dan ini macam-macam ya, ada yang sadarnya cepat, ada yang sadarnya udah keburu lama gitu. Jadi udah, ini kansernya stadium berapa nih gitu. Kalau misalnya yang masih baru-baru ya kita masih bisa lah recover, ada juga yang udah ngerembet kemana-mana gitu. Mungkin awalnya dari dia operationnya minus, mungkin awalnya adalah karena dia kekurangan customer aja, terus operationnya minus, terus dinutup pakai utang. Terus ntar ini nyambung lagi sama asetnya udah keburu jadi kolateral dan lain-lain. Terus nyambung sama moral team yang jadinya turun gitu. Jadinya ya macam-macam gitu, tergantung separah apa gitu. Dan udah sengefek dan udah ngerembet kemana gitu bisnisnya yang mau di-recovery. Jadi emang pertama bisnis di-recovery ya ketika kita sadar bahwa kita sedang dalam kondisi sakit gitu bisnisnya Mbak Dina. Dan ya sometimes it happens lah gitu, bisnis sakit macam-macam. Karena kadang-kadang ya ini sakit karena ya kita misalnya kayak beres-beres gitu ya. Cleaning up sheets gitu, beresin tai-tai gitu ya. Bisa surga sini. Kadang-kadang ya itu kotoran kita sendiri, kadang-kadang kotoran bareng kita bikin sama tim, kotoran bareng kita bikin sama partner kita. Kadang-kadang kotorannya gak tau datang dari mana tapi kita harus beres-beres. Tapi poinnya adalah ketika kita lagi tanggung jawab sama sebuah bisnis dan bisnisnya butuh di-recover ya kita harus di-recover. Terus apa batas kita bisa tahu bahwa bisnis kita tuh lagi sakit Mas? Kalau saya sih ngeliatnya indikator pertama bisnisnya sakit adalah ya keuangan minus gitu. Karena kan bisnis ada untuk menghasilkan profit gitu. Karena bisnis ini bukan diayasan kan gitu. Jadi katanya bisnisnya secara financial minus itu there's something wrong gitu. Kita harus recover. Bisa jadi itu minus dan indikasi sih ya keuangan ya kalau saya paling enak ya. Kayak misalnya ada bisnis nih, wah katanya disana banyak politiknya, banyak konfliknya mungkin. Mungkin apa namanya, orang-orang gak nyaman gitu ada disana. Tapi bisnisnya masih nguntungin ya itu masih jalan sih menurut saya. Kayak ada yang harus diperbaiki tapi masih belum yang bisa dibilang sakit gitu. Biar pun ujungnya ketika misalnya tim gak produktif atau tim gak happy, engagementnya kurang, motivasi kerja yang rendah. Biasanya ntar ujung-ujungnya nyambung juga ke kondisi financial gitu. Mungkin jadi ada fraud, mungkin jadi beban biaya operasional gajinya tinggi tapi productivitynya rendah gitu. Jadi kalau saya sih ngeliat ya sakit itu ya biasanya indikator pertamanya kita mulai lihat dari keuangannya gitu. Karena keuangannya gak bohong kan. Kita bisa lihat dia apakah ini sehat gak proporsi antara pemasukan dan pengeluarannya. Asetnya gimana gitu. Terus apa namanya, pemasukan dia dari mana aja gitu. Piyutang-piyutangnya banyak apa enggak. Kayak gitu, itu kita bisa margin dia cukup atau enggak. Kayak gitu. Perpajakannya gimana udah diperesin atau belum gitu. Dari menurut saya dari keuangan lah kita bisa mendeteksi sebuah bisnis itu kondisinya lagi bagus atau lagi gak bagus gitu. Oke oke, terus kayak tiba-tiba finance-nya ngomong ke leader, mas ini kayaknya belum bisa gajian. Ini beda sama kalau ngerintis ya. Ketika misalnya kita ngerintis mungkin ya di awal-awal kita masih bingung juga mau gajian gimana. Tapi ini posisinya mungkin kayak harusnya kondisinya normal tapi kita kok terus-terusan begitu mungkin ya. Sebulan oke lah terjadi. Kalau misalnya bulan ini terjadi, bulan depan terjadi. Bulan kemarin juga kejadiannya begini. Bulan kemarin lagi juga kejadiannya begini. Terus kira-kira bulan depan juga bakal begini gitu. Itu there's something we have to recover. Oke, terus ketika sebuah bisnis tahu bahwa dia harus recover tuh apa mas hal pertama yang harus dilakukan oleh bisnis tersebut? Step satu, jangan panik. Kita cenderung biasanya akan jadi panik kan. Kita akan jadi was-was. Tapi ketika kita sebagai leader, kita di posisi yang semua orang ngeliat ke kita, semua orang mungkin mikir kayaknya bos gue kok mukanya santai-santai aja ya gitu. Aman nih aman gitu. Orang bisa tetap kejadian tenang. Tapi begitu. Begitu bosnya mukanya kusut gitu kan. Jadi sering marah-marah gitu. Pasti semua jadi akan ke bawah gelisah. Dan kita juga jadinya gak bisa mikir dengan tenang gitu. Jadi kita harus tahu gimana caranya kita bisa di cover. Kayak stress boleh. Kalau saya punya rule sama partner saya, kalau misalnya kita stress boleh gitu. Mas Afrik stress boleh gitu. Tapi jangan lama-lama gitu. Jadi kayak udah bentar ya, saya mau stress dulu 15 menit gitu. Saya keluar dulu tuh, saya stress 15 menit. Tapi saya balik-balik, saya udah waras gitu. Atau saya mau stress dulu ya sehari gitu. Please, saya minta izin saya mau stress sehari. Tapi udah gitu. Karena sebenarnya stress ini emosi kan. Dan emosi ini kan kita berubah-ubah terus. Kita harus tahu kalau misalnya kita terus-terusan begitu ya jadinya pusing juga. Karena untuk ini orang triknya macam-macam gitu. Kalau cara paling gampang buat bersyukur kan adalah lihat, yaudah lah, lihat yang lebih bawah dibanding kita gitu kan. Lihat yang lebih parah gitu. Misalnya kita punya utang 5M, pusing gitu. Lihat dong ada yang utang 50M gitu kan. Mereka mungkin pada santai-santai aja gitu. Kan semua juga tergantung akhirnya sama seberapa santai kita, seberapa tenang kita. Dan seberapa kapasitas kita gitu. Kalau misalnya kita lihat berita-berita gitu ya, kan jarang orang-orang kayak sampai gantung diri karena punya utang 50M gitu kan. Ada juga kayak gantung diri atau bunuh orang karena utangnya 5 juta gitu. Itu kan kayak, ya itu numbers kan. Dan gimana kita melihat numbers itu gitu. Gimana kita bisa tetap, tetap, tetap kepala kita clear. Bisa mikir clear gitu. Stress itu wajar, itu mungkin terjadi tapi jangan lama-lama gitu. Karena terutama ketika kita posisinya sebagai leader gitu. Sebagai orang yang dilihat sama banyak orang lah di company. Jadi pertama ya jangan panik, segera di clearkan gitu isi kepala kita. Dengan cara macam-macam ya. Pertama ya bersyukur dulu gitu. Bersyukur dulu. Karena gini sih, saya ngeliat, coba deh Mbak Dina misalnya ngeliat ke diri Mbak Dina sendiri gitu ya. Saya paling takut kalau Mas Amri ngomong kayak gitu. Oh iya. Dan kalau misalnya kita ngeliat diri kita sendiri dan kita lihat strength kita, kekuatan yang kita punya gitu ya. Dan kita jujur, dari mana ya gue dapet itu strength gitu. Biasanya kekuatan-kekuatan kita tuh terbentuk ketika kita lagi ngadepin krisis gitu. Ketika kita lagi down, kita lagi ada masalah gitu misalnya. Kayak kemampuan survival orang mentalnya tahan banting itu kebentuk biasanya ketika orang merantau misalnya. Dia gak ada fasilitas, dia susah makan, dia gak tau mesti tidur di mana, dia gak tau gimana cara nyari uang. Dan disitu kan mentalnya kebentuk gitu. Apa misalnya, kita punya disiplin finansial biasanya ya terjadi biasanya ya karena kita pernah kena masalah finansial misalnya. Kita pernah besar-besar dari pada tiang, gak hidupnya terlalu tinggi, kurang bisa menahan, kurang bisa menunda kesenangan dan lain-lain. Biasanya, jadi kita pemaknaan di awal itu menurut saya sangat-sangat penting sih pemaknaan di awal ya. Kita memaknai ketika grafik kita lagi turun, itu harus dimaknai dengan cara yang benar gitu. Kalau menurut saya ketika kita ngelakuin sesuatu dan kita sedari awal niat kita itu tulus gitu ya, kita punya cita-cita mulia gitu. Dan kita lagi turun, itu menurut saya sih ya, Tuhan lagi mau menguatkan kita di satu titik aja, di satu atau dua sisi gitu. Ketika kita punya pemaknaan yang bagus, kita akan lebih enak lah ngejalanin proses recovery-nya. Kayak gitu, dan ini saya ngerasain betul, ngerasain betul dari apa yang pernah terjadi, ngerasain betul juga dari apa yang saya lihat dari orang-orang di sekitar saya, guru-guru saya, dan lain-lain gitu. Kadang-kadang kayak the best version of ourselves itu terjadi ketika kita habis melewati masa-masa terburuk kita gitu. And it also happened to Santara gitu. Kita banyak banget menjadi jauh-jauh lebih bagus justru ketika kita, waktu itu ya kita disemprit kan sama Pak Tonggam tuh saat gas waspada investasi ilegal. Mungkin yang paling deket sekarang nih yang legalamnya jauh sekarang misalnya. Banyak orang yang jadi pada nyerang-nyerang mereka ya, tapi menurut saya gitu, they will come back stronger. They will come back really-really stronger karena kejadian ini ya gitu. Dan itu, dan saya ngomong gitu karena itu juga udah pernah kejadian sama kita. Dan gak cuma sekali gitu. Dan kita jadi punya kekuatan lebih dibanding orang lain karena kita pernah ngalamin hal berat yang itu lebih, gak pernah dialamin sama orang lain. Kan kayak gitu. Jadi cara kita ngasih meaning dari kondisi kita yang lagi turun, itu akan ngaruh banget sih. Kayak, oh oke kita lagi turun nih, ini kelihatannya Tuhan alam semesta lagi pengen kita lebih kuat. Kita lagi dikasih pelajaran nih gitu. Untuk kita nguatin di sisi ini karena sisi itu kita lemah. Kalau kita pengen ngasih impact yang lebih besar, kita pengen lebih gede lagi, kita harus kuatin sisi itu. Kayak gitu. Nah itu pemberian meaning itu pengaruh banget sih ke kita nanti ya ngejalanin proses recovery-nya. Oke berarti itu di awal tuh purpose dulu juga ya Mas Afrik ya? Purposenya di awal tuh apa gitu? Jadinya kalau misalnya ada kejadian kayak gini malah kayak yaudah gak apa-apa ini tuh ujian. Aku pasti bisa melewati ini. Iya, iya. Terutama karena kalau misalnya kita punya visi gitu ya. Kita punya visi buat company kita. Ini mungkin cuma bagian dari perjalanannya aja gitu. Bagian dari perjalanannya. Karena kalau misalnya kita, menurut saya gak ada lah orang yang gini. Banyak-banyak ketika misalnya mungkin kita baru bisnis ya. Kita ngerasain bisnis kita naik gitu ya. Seringkali itu saya dulu sih ya. Saya mikir once the graphic is going up, it will be up, up, up gitu. Oh udah naik nih. Abis ini kita naik lagi, naik lagi, naik lagi. Iya, iya, iya. Pada kenyataannya kalau kita mau jujur ngeliat sejarah gitu. Liat kiri kanan kita, liat diri kita sendiri. Kayak ketika kita naik level, itu ya nanti ada ujian yang lain dan ada challenge yang lain. Misalnya di level apapun ya. Bahkan kayak misalnya kita preman RT gitu misalnya. Pasti kita mikir, wah gue harus nguasain kelurahan nih gitu kan misalnya. Terus sampai kelurahan, ya dia akan musuhan sama kelurahan yang lain. Dia pengen main di level kecamatan, itu ntar beda lagi gamenya gitu. Sampai misalnya kita mau nguasain Indonesia nih gitu. Once kita udah megang Indonesia gitu. Indonesia juga mungkin akan takut sama negara lain nih gitu. Akan ada ancaman yang lain gitu. Jadi, ya kita maknain aja gitu. Ketika misalnya kita punya vision, grafik naik turun, naik turun tuh ya biasa. Yang paling penting, misalnya gini. Orang-orang banyak bilang, wah Nokia udah jatuh nih. Udah kalah dia sekarang gitu. Tapi sejatuh-jatuhnya Nokia, dia still better. Di atasnya mungkin ribuan perusahaan ponsel lain yang kita gak pernah denger. Mereka misalnya kayak, wah unicorn, tapi katanya udah turun gitu. Tapi kayak seturun-turunnya dia. Mungkin lobby kantornya bagus dibandingin ruang direktornya kita gitu. Iya, bener-bener. Jadi kayak, jangan terlalu apa ya, ngeliat ketika kita ngelaguin sesuatu dan kita ngalamin jatuh itu bahwa ini kita kehilangan semuanya gitu. Kayak itu still much better dibandingin orang-orang lain gitu. Mendingan kita tetap terus optimistik, tetap terus ngejar visi kita dan gak takut jatuh lagi gitu ya. Karena emang sesekali ya itu terjadi biar kita makin imun juga bisnis kita. Gitu sih Mbak Dina. Dan jangan malu kalau lagi turun gitu. Karena kayak masih banyak banget pasti yang di bawah kita gitu. Kayak jangan rendah diri dan jangan jadi gimana ya. Jadi ngerasa loser. Ya itu tergantung dari kita setelah itu kita recover gak? Kita berusaha bangkit gak gitu. Kan kalau Pak Wowi bilangnya kok jatuh 10 kali bangun 11 kali kan gitu ya. Kalau misalnya pas lagi turun kita berhenti yaudah itu endingnya disitu. Tapi kalau misalnya kita berusaha recover ya ntar akan naik lagi. Menurut saya sepanjang kita berusaha recover akan recover kok menurut saya ya Mbak Dina. Terus ikutin permainannya gitu ya Mas ya. Iya jadi nah biasanya step pertama setelah kita udah gak panik ya kita harus ngeliat kondisi kita dengan jujur sih. Harus ngeliat kondisi kita dengan jujur. Biarpun mungkin di awal rasanya sakit gitu. Dulu saya pernah ngalamin bisnis itu senengnya bikin promo gitu ya. Promo diskon mulu gitu. Dan kita seneng, kita seneng apa namanya salesnya naik dari situ gitu. Orang-orang berkali-kali bilang jangan begitu terus nanti brandnya gak kebangun. Jangan begitu terus nanti orang cuma mau beli kalau lu kasih promo gitu ya. Tapi kita gak dengerin kan. Kita pikir ya buat kita yang penting itu adalah memberikan irresistible offer gitu misalnya. Tapi akhirnya lama-lama loh kok stuck ya disini terus kok gak naik-naik. Itu kok keuangan jadi minus gitu. Kita perlu dengan jujur ngeliat kondisi kita gitu dan ngeliat akar masalahnya ada dimana gitu. Misalnya kayak kita lantainya sering bocor gitu. Oh sorry, lantai kita sering banyak airnya gitu. Ya kita bisa aja nge-PL terus-terusan kan. Tapi kalau misalnya kita gak tau kenapa sih akar masalah ini lantai bocor. Sejadi karena ada saluran AC yang bocor. Sejadi karena atapnya bocor. Itu harus dibanerin dulu gitu. Menurut saya once kita udah selesaiin akar masalahnya. Sorry, once akar masalahnya udah ketemu. Dan kita mau dengan jujur nyelesaiin akar masalahnya tadi. Itu kita sudah dalam perjalanan untuk bounce back gitu. Mbak Dina. Kayak dulu misalnya ya kita ngerjain santara gitu ya. Kita mikir bahwa yang paling penting ya substansinya gitu. Kita pokoknya bisa jualan, investornya ada, semuanya legit, oke gitu. Kita dulu megang banget prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Pokoknya hajar dulu aja. Ntar kalau misalnya salah ya kita minta maaf gitu. Daripada gak mulai-mulai kan itu. Tapi in fact kayak gak semua bidang bisnis bisa dibegituin gitu. Kita akhirnya tahu bahwa dalam konteks bisnisnya santara hubungan kita sama regulator sangat penting. Karena ini financial business gitu. Dan trust juga sangat penting. Dari situ kita kan ya kita harus mau ngebanting ego dengan belief yang kita lama punya gitu ya. Oh ternyata ini jadi akar masalah kita nih gitu. Menurut saya once kita udah mengakui bahwa ada masalah di sana gitu. Kita akui bahwa masalah itu ada. Dan kita bener-bener rurutin. Ya standar lah pake why berkali-kali kan gitu. Kenapa kita disemprit? Karena kita gak punya izin. Kenapa kita gak punya izin? Karena kita gak berpikir bahwa izin itu penting gitu ya. Terus-terus sampai kita tahu oke akar masalahnya di sini. Once akar masalahnya kita udah selesaiin. Biasanya nanti yang lain. Kita sudah dalam perjalanan menuju ke bisnisnya recover. Dan ini perlu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi bisnis bermasalah. Butuh di recovery karena memang pemasukannya kurang. Sejadi bisnis perlu di recovery karena ada masalah di SDM-nya gitu. Sejadi bisnis perlu di recovery karena R&D-nya gak jalan. Produknya gak begitu bagus. Sejadi bisnis perlu di recovery karena fungsi marketingnya gak jalan. Sejadi perlu di recovery karena pengelolaan finance-nya gak bagus. Kayak gitu sih Mbak Jena. Jadi kayak kita pertama begitu kita terjadi sesuatu sama bisnis kita ya pertama yaudah yuk kita cari dulu akar masalahnya gitu. Lalu kita putuskan kita mau recovery atau enggak. Karena menurut saya juga gak harus selalu di recovery ya. Kalau mau di kadang-kadang ya wah ini kayak di recovery worth it gak ya gitu. Kita perlu cek kan fundamental bisnisnya. Ini apakah kita masih ada di industri yang tumbuh. Apakah sebenarnya customer kita siapa cukup banyak atau enggak gitu basis customer kita. Kalau misalnya bisnisnya emang gak worth it buat diturusin yaudah gitu. Mendingan kita kadang-kadang lebih cepat nutup misalnya ada minus ya nutup minusnya dari bisnis yang lain dibanding kita terus perjuangin itu. Tapi malah jadinya gak selesai-selesai gitu. Sayang-sayang waktu kita kan. Kadang-kadang yaudah yuk yaudah deh ini ditutup aja kita coba tutup dari bisnis yang lain. Sorry kita coba cover minusnya kemarin dari bisnis yang lain. Dan kita kelola bisnis-bisnis kita yang lain itu dengan lebih baik karena kita udah belajar dari bisnis yang tutup ini. Gitu sih Mbak Dina. Jadi kayak nyari akar masalahnya itu menurut saya titik awal ya. Begitu akar masalahnya ketemu kita bisa mulai perjalanan kita untuk bounce back. Gitu Mbak Dina menurut saya. Jadi kemarin itu kan eh apa tuh pas pandemi kemarin tuh kayaknya tuh banyak orang-orang yang instead of nyari root cause-nya mereka lebih memilih buat pivot akhirnya. Walaupun belum tentu pivot itu bakalan jadi bagus juga, bakalan jadi better juga, itu kan belum tentu kayak gitu. Itu tuh gimana mas? Cik gimana sih caranya nyari root cause-nya gitu. Gitu. Iya. Gimana caranya nyari root cause-nya ya? Jadi gini, ketika bisnis kita sebelumnya baik-baik aja gitu, sehat-sehat aja terus once krisis terjadi, dalam konteks ini pandemiknya terjadi, terus bisnis kita terdampak gitu ya. Ya kita apa namanya, caranya nyari root cause-nya ya sebenarnya, kalau misalnya sebelumnya baik-baik aja terus ada pandemik ya berarti kemungkinan besar bisnis kita terdampak pandemik gitu. Kan ini, dan ini kan macam-macam ya, ada yang karena pandemik terdampak jadi naik, ada yang biasa-biasa aja, gak begitu ngaruh, ada yang turun sedikit, turun 20%, 30%, ada yang turun 50%, ada yang turun sampai 90%. Tapi ketika misalnya faktor, memang faktor dari faktor karena ada pandemik secara bisnis, ini saya gak ngomongin faktor yang kecil-kecil ya, misalnya kayak faktor karena timnya gak agile, faktor karena bisnisnya selama ini sudah ngerasa terlalu nyaman. Tapi kalau misalnya kasusnya adalah, case-nya adalah karena bisnis kita adalah bisnis yang terdampak pandemik, menurut saya, ya memang kita harus, ya memang kita jadinya harus mikir gitu, Mbak Dina. Benar-benar, kalau menurut saya kalimat new normal itu ya benar banget gitu. Oke, kita sekarang ada pandemik nih gitu, tapi kita pengen bisnis kita jalan normal-normal aja. Nah, menurut saya tugas kita sebagai seorang entrepreneur, tugas kita adalah bagaimana kita bisa men-define new normalnya dalam konteks bisnis kita gitu. Menurut saya dalam kondisi pandemik kayak begini pun, setiap orang itu, orang bukan yang jadinya gak mau jalan-jalan, pengen mereka jalan-jalan. Orang bukan yang jadinya gak pengen makan-makan, mereka tetap pengen makan-makan. Mereka bukan yang jadinya gak pengen olahraga, bukan jadinya gak pengen nge-gym, gak pengen berdalam, tetap pengen mereka gitu. Tapi mereka clueless kan, mereka gak tahu caranya gimana gitu. Dalam konteks kayak gini, gimana caranya saya bisa melakukan itu dengan aman. Misalnya, kakak saya tinggal di Singapura, sepupu saya tuh seneng banget renang, eh, sepupu saya, ponakan saya seneng banget renang. Umurnya 7 tahun, 8 tahun. Dan kemarin saya, pas lagi video call, saya nanya-nanya gitu. Terus dia bilang, sekarang dia udah renang lagi gitu. Oh, saya bingung. Oh, bisa ya renang pas lagi pandemik gitu. Ternyata bisa gitu. Dan problemnya kayak gini, kan semua orang mungkin sekarang ya ngurusin urusan masing-masing gitu. Yang ada di pikiran orang ya macem-macem gitu. Dia mungkin mikirin untuk mengkonsumsi barang kita, ya terlintas lah. Tapi mungkin juga dia gak yang mikirin sampai dalam, sampai detail banget. Yang bertugas untuk mikir gimana caranya dalam kondisi pandemik orang bisa renang tuh siapa gitu. Ya orang yang bisnisnya, bisnis sekolah merenang gitu. Itu tugasnya kita. Kalau kita misalnya pengen semuanya kembali menjadi normal, we have to define the new normal dalam konteks bisnis kita masing-masing. Misalnya kita kantor ngerasa, oh kok misalnya, kok kita work from home, spirit buildingnya gak bisa, susah ya. Kayaknya kita harus balik ke kantor lagi deh. Itu kita yang, yaudah kita yang punya kantor harus nge-define the new normalnya buat kantor tuh gimana. Gimana kita bisa bikin orang ke kantor dan tetap ngerasa aman gitu. Tetap ngerasa fine. Itu misalnya kayak, ya cara orang masuk kantor mungkin akan ada cara yang baru gitu. Ada kenormalan yang baru. Cara orang mau sholat pas lagi di kantor, akan ada kenormalan yang baru gitu misalnya. Bahkan ketika kenormalan barunya adalah, yaudah kita pokoknya sediain tempat sholat buat satu kloter. Jadi biar sholatnya gak gantian dan tiap kali habis sholat dipel. Itu sebenarnya effort banget kan. Tapi ya itu sesuatu yang kita harus lakukan supaya new normalnya terjadi. Dalam konteks kita mau kantor misalnya kayak gitu. Dalam konteks bisnis juga kayak gitu. Kayak orang mau jajan pizza itu gimana dia bisa makan di restoran dengan tenang. Tadi orang mau berenang, orang mau nge-gym. Kita perlu ngejelasin ke mereka sih. Bahkan misalnya kayak saya pas bulan puasa kemarin tuh ke gigi saya bengkak gitu ya. Ini saya gak tahan banget gitu. Ini kalau misalnya saya mau ke dokter gigi aman apa enggak ya. Kan ini masuk ke mulut orang gitu. Corona menular lewat droplet kan gitu ya. Tapi kayak yaudah saya coba kontak-kontak beberapa kenalan saya yang dokter gigi. Dan mereka bilang, oh disini aja nih dia udah pake prosedur gitu. Jadi kayak bener-bener yaudah dia begitu habis selesai satu pasien sama dia di steril gitu. Dan karena dia punya prosedur dan definisi new normal menurut dia gitu. Itu dia gak kekurangan pasien loh gitu. Kayak saya tetep antri-antri datang ke sana gitu. Tetep saya harus booking beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi menurut saya kebutuhan orang, keinginan orang dalam kondisi pandemi pun tetep ada gitu. Apakah kita bisa ngasih solusi yang make sense untuk dia tetep bisa merasa mengkonsumsi jasa atau barang kita dengan normal gitu. Dalam konteks kayak gini. Itu sih Mbak Dina. Menurut saya apa namanya, yang kita perlu perlu kerjain PR kita gitu. That's our homework. Kalau kita mau recover. Pivot juga lah. Pivot juga itu salah satu solusi juga ya. Kita untuk recover. Pivot sementara gitu. Atau ngelakuin modifikasi-modifikasi lain. Kayak gitu. Tapi ya menurut saya sepanjang kita gak nutup aja, kita gak mati, kita akan terus tetep gak bisa dibilang kalah gitu. Gak bisa dibilang kalah. Macam-macam sih kayak adaptasi kayak gitu. Pivot ada yang sampai terpaksa harus ngurangin itu juga kalau emang itu yang harus dibutuhkan ya untuk survive. Tapi menurut saya solusi selalu ada sih. Solusi selalu ada ya. Kalau misalnya kita nyari solusinya gitu. Kalau misalnya kita browsing solusi bisnis di saat pandemi itu juga banyak banget kalau keluar gitu. Kemarin sempat saya buka-buka kayak AIBF itu juga ngeluarin tuh banyak banget sampai hampir 100 kali strategi menghadapi covid gitu. Kalau misalnya kita nyari solusinya pasti ada. Pas lagi awal pandemi kemarin sempat ada satu bisnis kita yang saya hampir nge-cut 60an orang gitu. Sampai akhirnya ya kita mikir ini kalau misalnya rasional udah deh ini kayaknya kita emang harus cut deh gitu. Udah deh 60 orang hilang lah gitu. Cuma saya mikir lagi kalau misalnya kita ngelakuin itu gitu. Nanti dilihat sama tim yang lain gimana gitu. Kok kita segampang itu ya nge-cut gitu. Terus ini kan posisinya kalau misalnya kita mau ngeliat kondisi makroekonomi ya orang-orang lagi pada susah nih. Lagi ada pengangguran is the new problem kan dari pemerintahan kita yang sekarang. Dari kondisi kita yang sekarang. Kondisi perekonomian kita yang sekarang. Masa sih saya mau jadi bagian dari masalah gitu. Kayak itu sempat kejadian waktu awal-awal sih. Terus saya ngobrol sama partner saya dan kita mikir. Masa kita mau bro jadi bagian dari masalah gitu. Kita harus jadi bagian dari solusi lah gitu. Dan akhirnya yaudah. We make. Kan decision semacam-macam ya. Akhirnya ya we make decision. Yaudah ya kita umumin. Pokoknya umumin dulu lah. Pokoknya kita umumin gak ada PHK gitu. Sambil kita pikirin caranya gimana. Dan ternyata akhirnya bisa juga gitu. Menurut saya ya. Kayak ketika kita umumin gitu. Kayak confidence levelnya teman-teman juga akhirnya jadi pada naik. Terus kayak semuanya siap mau ngelakuin. Oke yuk kita bareng-bareng yuk. Ngelewatin ini semua. Dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang alhamdulillah gak perlu sampai terjadi gitu. Jadi bisa jadi kita recover titik awalnya juga dari decision yang kita bikin ya gitu. Pokoknya gitu. Saya gak mau mati di krisis ini gitu misalnya. I will. Iya kayak. Kita berkomitmen untuk memastikan semua orang yang ada di tim kita tetap survive dan alive selama pandemi ini gitu. Kayak decision kayak gitu juga menurut saya jadi titik awal. Oke akhirnya kita mikirnya gimana caranya kita bisa recover gitu. Gak ada alternatif untuk nutup gitu kan. Ketika there is no alternative ya pasti caranya ketemu sih menurut saya. Gitu Mbak Dina. Oke berarti fokus cari solusinya ya Mas Afrik ya. Dan pasti ada solusinya ya. Pasti ada solusinya sih yakin saya pasti ada solusinya. Kalau kita benar-benar nyari ya. Entah itu tadi ya solusi untuk mendefinisikan new normal untuk mengkonsumsi barang kita. Iya benar-benar tergantung bisnisnya ya. Tergantung bisnisnya. Oke oke. Tadi ada yang nanya nih Mas Afrik. Iya. Saat krisis apa yang pertama kali dipikirkan oleh Mas Afrik? Apa dan siapa katanya? Apa dan siapa? Iya. Apa yang pertama kali dipikirin adalah Ya krisis is coming. Itu yang pertama muncul di pikiran ya. Wah ini oke nih ini beneran terjadi nih kayaknya gitu. Kayak kita keluar rumah ngeliat jalanan sepi gitu ya. Kan macetnya jalanan tuh ekonomi hidup kan. Artinya ada pergerakan gitu. Ada orang bertransaksi di sana. Jalanan sepi. Kita mau makan di tempat makan sepi. Itu kayak feelnya gloomy banget. Dan gloomynya satu negara, seluruh dunia gitu. Kayak wah gimana gitu. Itu sih apa namanya yang pertama kepikiran oke ini krisisnya terjadi. Dan yang pertama dilakukan ya balik ya ngecek-ngecek ke finansial. Ini kita, kita nafas kita berapa bulan nih gitu. Langsung-langsung kumpulin semua tim kayak tim-tim inti ya. Nafas kita berapa bulan gitu. Kita dengan nafas kita yang sekian bulan ini kita masih sempet ngapa-ngapain gak gitu. Apa yang kita bisa lakuin untuk recover kayak gitu. Yang pertama dihubungin pasti tim sih. Pasti tim. Karena dan yang menarik adalah menurut saya gini ya. Manusia kan punya instinct survival gitu. Justru kayak kemampuan orang tuh paling keluar biasanya ketika pas lagi masa-masa survival kayak gini gitu. Jadi sebenarnya saya sama sekali gak khawatir sih tentang gimana cara motivasi orang gitu. Pasti mereka termotivasi karena it's about survival kan. It's about death or alive gitu. Soal makan atau gak makan. Jadi kayak ya bahasannya langsung bahas nyari-nyari gimana caranya kita bisa survive gitu. Barang kita masih laku gak gitu. Kayak saya ada barang yang dia barangnya barang tersier banget gitu. Gila nih orang-orang mikirnya makan deh kayaknya masih kebeli gak ya barang gue gitu. Cuman ya akhirnya kita ya ada yang awalnya kita akhirnya pivot gitu ya. Jualan barang yang lagi booming juga. Udah lah pokoknya kita jualan masker juga lah gitu. Jualan hand sanitizer. Itu dua hal yang paling banyak diomongin kan gitu. Semua orang pada saat itu nyari itu ya. Nyari itu gitu. Cuman kita juga sama-sama tau lah. Sesuatu yang di awalnya sangat-sangat langka. Pasti it's about time akan jadi sangat-sangat flooding, banjir gitu. Jadi kayak yaudah lah ini pokoknya sementara ikutin jualan aja gitu. Sambil kita mikirin gimana caranya tetap bisa jualan barang kita dalam konteks kayak gini gitu. Dan yaudah akhirnya ya pakai logika-logikaan aja. Kalau misalnya sekarang posisinya daya beli katanya turun yaudah kita fokus sama barang-barang yang lebih murah aja gitu. Kayak barang yang sama dalam range harga yang lebih murah akhirnya kita mainin. Dan itu akhirnya bisa recover. Terus ada juga kayak yang kita mainin di barang yaudah kita mainin di barang yang mahal sekalian aja gitu. Karena ada loh orang-orang yang tabungannya gak ngefek lu kena corona sama enggak gitu. Kayak dia tetap akan tetap terus melakukan sesuatu dan terus mengkonsumsi sesuatu gitu. Itu sih jadi yang pertama kepikiran adalah bahwa prepare for the worst. Kayak gimana jadi gimana kalau ini beneran-beneran krisis. Gimana kalau ini terjadi. Dulu waktu itu kita kayak memutuskan mau pakai asumsi yang mana. Kita mau pakai asumsi ini selesai di bulan Juli. Mau pakai asumsi selesai kapan. Dan kita pakai asumsi ini selesai dua tahun. Waktu itu. Jadi akhirnya yaudah. Bahkan kayak kita sampai umumin announce ke bikin surat keputusan bahwa kita WFH sampai September waktu itu ya. Jadi emang yaudah biar orang-orang gak ngerasa nanggung-nanggung gitu. Jadi yang pertama dilakuin adalah kita realize bahwa it is happening gitu. Bahwa ini adalah fakta yang kita gak bisa rubah. Bolanya gak di tangan kita. Dan yang kedua dan siapa yang dikontak pertama ya tim gitu. Jelasin situasinya. Dan menurut saya tadi ya ketika kondisi kayak gini kita bahkan kadang-kadang gak perlu memotivasi ya. Semua udah sama-sama pengen survive. Kita cukup nunjukin komitmen, nunjukin gesture bahwa kita pokoknya gak bakal mati nih. Pokoknya kayak kita kasih jaminan ke tim bahwa we will survive. Kita akan thrive. Kita malah akan naik nih gitu. Pertemuin caranya bareng-bareng gitu. Dan itu sangat-sangat ngaruh sih menurut saya sangat-sangat ngaruh. Oke berarti yang pertama Mas Afrik hubungin adalah tim ya. Iya. Nah terus kira-kira apa sih yang Mas Afrik harapkan dari timnya Mas Afrik di saat trik-afrik kayak gitu. Mas Afrik tuh pengennya tuh timnya tuh mau geraknya tuh secepat apa gitu. Atau mau ngebantuin Mas Afrik sejauh apa gitu. Mereka harus berpikir sebanyak apa gitu buat membantu bisnis ini tetap survive gitu. Oke iya. Kalau beda-beda ya. Ini sebenarnya kita sekarang mungkin menurut saya ya. Menurut saya mungkin banyak dari kita sudah mulai recover sekarang. Menurut saya kondisinya beda antara sekarang nih kita di bulan Juli mau bulan Agustus dengan waktu kita di akhir Maret atau di awal April. Ketika di awal-awal setelah kita making decision bahwa we will survive bahwa kita gak akan mati di krisis ini. Bahwa kita akan menemukan caranya kita malah akan naik di krisis ini. Jadi emang kan ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kayak menurut saya ketika kita udah ada decision itu ya sudah gak ada alternatif pikiran lain gitu. Udah gak ada lagi kita ngasih celah di pikiran kita godaan buat udah deh tutup aja. ya toh tabungan gue aman gitu ya. Nyaman gitu. Nyaman, nyaman. Mungkin kita aman gitu. Oke. Jadi ketika di awal-awal dulu yang paling saya harapkan dari tim adalah kasih feedback secepat mungkin. Udah setiap strategi yang kita mainkan gitu. Jadi bener-bener tiap tiga jam dari tiap eksperimen yang kita lakukan gitu misalnya. Misalnya kita nyoba jualan barang lain. Kita coba mainin harga yang lebih murah. Kita coba kolaborasi sama brand-brand lain saling bantu gitu. Dari semua list strategi yang kita punya gitu. Saya minta mereka ngasih feedback secepat mungkin gitu. Karena minta feedback penting sih. Jadi kita bisa cepat tahu apa yang harus dilanjutin, apa yang gak harus dilanjutin gitu. Dan yang menarik adalah selalu menyenangkan kan ketika kita jadi minoritas gitu. Ketika kita optimis sementara yang lain lagi pada pesimis itu enak banget gitu. Kayak kita lagi main terus kayak kompetisinya berkurang gitu. Kita bikin konten yang lain lagi pada down gitu. Itu menurut saya bisa jadi advantage juga. Dan saya pada waktu itu ya saya ngerasain banget advantage-nya gitu. Kayak ngikalan jadi murah. Surprisingly kok jualan gue masih bisa gampang ya gitu. Setelah kita mulai tadi ya ngelakuin eksperimen tadi dan semua ngasih feedback dengan cepat gitu. Dan semua mau berusaha ngasih lebih gitu. Di momen-momen kayak gitu. Itu ya kita jadi sadar lah gitu. Kita jadi sadar bahwa kita punya tim yang loyal. Kita jadi sadar bahwa orang peduli sama kita. Dan kita juga jadi tahu siapa yang benar-benar teman kita gitu. Dan siapa yang cuman, kan gampang ya kita mau berteman saat lagi seneng tuh gampang lah. Kalau kita lagi rada-rada susah dan masih terus berteman tuh itu ya. Siapa yang ada di samping kita gitu. Itu beneran teman kita. Bener-bener. Beneran teman kita gitu. Ya apalagi pada saat-saat kayak gitu banyak semua orang mikirin diri mereka sendiri gitu gak sih Mas Afri? Iya lah. Iya dan kita juga mungkin pertama ya fokusnya nyelamatin bisnis kita masing-masing dulu ya. Dan ya mikirin diri sendiri jangan sih ya. Tapi kalau misalnya nyelamatin bisnis sendiri wajib sih. Menurut saya prioritas dengan nyelamatin bisnis kita sendiri. Setuju. Oke Mas Afrik. Ini kita lagi sesi tanya jawab lagi dari teman-teman. Ini ada satu pertanyaan menarik banget ya. Bagaimana sih Mas Afrik caranya tetap cuan tapi brand gak jadi murahan? Wow ini bagus banget nih yang bikin copywriter ya. Misal demi recovery brand yang udah elegan kok nanti jadinya kayak online shop. Itu gimana Mas Afrik? Oke oke oke. Gimana caranya tetap cuan tapi brandnya gak jadi murahan? Oke oke. Iya. Pertama gini ya. Gak tau ya somehow saya ngerasa. Apa yang kita alamin sekarang menurut saya tidak seburuk skenario terburuk yang saya bayangin sebelumnya sih. Itu saya gak tau. Ya mungkin kondisi bisnis beda-beda lah. Terdampaknya beda-beda. Tapi kalau saya sekilas ngeliat ya diri sendiri atau yang ada di bisnis grup. Atau teman-teman yang ada di sekitar saya yang tadinya yang saya bayangin itu jauh lebih buruk dibanding kondisi sekarang. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kita tetap akan bisa survive lah gitu. Tetap akan bisa survive bahkan ketika kita main tetap dengan gaya kita ya gitu. Gak harus kita jadi tiba-tiba nurunin harga juga kok kalau menurut saya ya. Gak harus tiba-tiba kita jadi banyak diskon juga menurut saya ya. Kita tetap main di harga kita pun menurut saya masih tetap fine. Yang paling penting tadi itu sih menurut saya yang paling urgent buat setiap bisnis di kondisi sekarang ini adalah segera temukan the new normal versi kita gitu. Gimana orang-orang tetap bisa mengkonsumsi. Misalnya kayak misalnya bisnis kita misalnya property kita biasanya banyak pakai jalur pameran dan lain-lain gitu. Kan sekarang udah mulai banyak tuh orang jualan property akhirnya dia pakai tour online gitu. Orang yang biasanya jualan bisnisnya turism gitu paket wisata terus sekarang mereka bikin virtual tour gitu. Pernah dengar gak? Pernah, pernah dengar. Kayak kemarin kita anak-anak pada jalan-jalan ke Berlin kan. Menurut saya yang paling urgent adalah gimana kita bisa nemuin tadi ya, nemuin caranya gitu. Gimana sih caranya orang bisa tetap konsumsi barang kita dalam kondisi pandemi kayak sekarang ini gitu. Kayak the new normal untuk bisnis kita tuh kita udah nge-define belum gitu. Mungkin cost kita nambah sih untuk kita going extra mile ya, ngasih orang rasa aman. Terutama untuk orang-orang yang bisnisnya offline. Tapi tetap aja, tapi menurut saya ya itu rute yang paling bagus. Untuk pertama kita pakai dulu sebelum kita akhirnya pivot atau kita banting-bantingan harga. Karena kita berpikir bahwa daya beli sedang menurun. Menurut saya, tadi ya kita gak harus yang langsung jadinya main di harga murah gitu. Brandnya jadi murahan gak harus begitu. Ya mungkin bisa misalnya bikin paket hemat, tapi juga kan ukurannya turun. Jadi kayak bukan yang persepsinya ini materialnya diganti. Atau bukan persepsinya kemarin harga kita kemahalan gitu. Kayak coba dikasih alasan yang rasional aja kenapa harga kita turun gitu. Kayak misalnya dulu kita, kita boleh sebut merek ngasih. Gak apa lah ya. Mereknya mau dulu. Biar gampang. Misalnya gini, dulu zaman saya kecil saya suka banget coklat yang warnanya merah sama kuning tuh. Oh iya iya iya. Coklat lover kan. Dulu kan gede dia. Tapi dia lama-lama harga dia gak naik gitu. Tapi dia makin-lama makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu. Jadi, dan buat saya gak apa-apa fine gitu. Saya gak ngerasa bahwa kualitas dia menurun gitu. Jadi kayak ketika kita misalnya nurunin harga ya, kita perlu kasih alasan rasional kenapa itu harganya turun. Entah ukurannya, jumlahnya jadi lebih sedikit gitu. Atau mungkin, apa namanya, jadi lebih sedikit, jadi lebih kecil. Atau mungkin kita jelasin secara fair bahwa ada sesuatu yang kita rubah gitu. Jadi, dan yang pasti kayak kalau bisa harga barang kita yang utama tetap-tetap di harga yang sama ya menurut saya ya. Jangan sampai jadi turun. Terus juga, dan banyak juga sih sebenarnya cara-cara kita buat tetap ngejaga brandnya biar gak rusak. Kayak misalnya brand bukan cuma soal harga dan price tag doang gitu. Misalnya kayak secara visual tetap harus dijagain gitu misalnya. Kayak visualnya tetap-tetap bagus, video kita tetap bagus. Identity-nya ya. Identity-nya tetap-tetap bagus menurut saya gak akan yang tiba-tiba jadi terasa murahan juga gitu. Kayak gitu sih. Kayak misalnya kita tiba-tiba biasanya jualan di outlet yang bagus, terus tiba-tiba jadi jualan di pinggir jalan juga kayak pinggir jalannya dipikirin lah gimana. Jangan sampai persepsinya jadi turun gitu. Karena menurut saya ini sementara sih. Menurut saya ini sementara ya. Ini sementara. Jangan sampai kita kayak malah ngasih dampak permanent damage juga ke brand kita. Jadi kita bikin paket-paket murah is oke. Tapi kayak barang, tapi jangan, menurut saya jangan dengan penama, bukan jangan penamaannya yang sama ya. Kayak kita kasih judul yang beda lah gitu. Kasih label-label lain yang menjadikan itu ya make sense dan rasional-rasional aja kalau itu jadinya lebih murah gitu. Bukan berarti kualitasnya turun, bukan berarti kita kemarin harganya kemahalan gitu. Oke. Berarti gak perlu terus ikut-ikutan langsung jatuh-jatuh banget gitu ya Mas Afrik ya. Tetep aja stay di identity brand-nya masing-masing ya. Oke. Nah, ada gak nih pertanyaan dari teman-teman Santara operator? Ada pertanyaan gak? Gak telepon gitu. Apa? Oke. Oke Mas, ada satu pertanyaan Mas. Gini, kan tadi Mas Afrik sempat mention tentang di kemarin-kemarin itu tuh, di saat saat itu tuh justru tim-tim ini tuh di bisnis itu tuh malah makin ini nih, survival mode-nya tuh makin naik. Terus kayak Mas Afrik tidak perlu memotivasi mereka, kayak seperti itu kan. Gimana sih Mas, caranya bikin se-tim itu mereka-mereka ini tetap bisa kayak gitu, tapi gak harus di masa survival. Jadi, di saat saat itu kan mungkin semua orang udah keluar tuh, langsung semua potensinya keluar gitu. Karena mereka semua punya kegelisahan yang sama kan, punya insecurity yang sama gitu. Nah, kalau misalnya tidak usah di masa survival time, mereka tetap seperti itu tuh gimana sih Mas Afrik? Iya, oke. Iya, biasanya manusia bergerak kalau gak menghindari sesuatu karena dia mengejar sesuatu kan. Ketika, akhirnya gini, bener, ketika kita misalnya lagi kondisi survival, energinya keluar ya. Kita misalnya lari, dikejar anjing tuh ya kita larinya lebih kenceng dibanding kita lari gak ada yang ngejar, kayak gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari kita ke sekolah, dikejar anjing terus kan capek juga gitu. Kita lama-lama pasti burn out juga gitu pikirannya gitu. Akhirnya ntar lama-lama gak bisa mikir gitu. Lama-lama akhirnya gak bisa mikir, kreativitasnya gak jalan. Dan capek gitu, gak ada energinya lemes terus tiap hari. Yang kita perlu lakuin ketika kondisinya masa survivalnya sudah selesai, ya kita adalah ngejar sesuatu dengan dream gitu. Apakah kita punya visi yang cukup besar, yang kita bisa share ke teman-teman yang ada di tim. Apakah visi masing-masing orang itu bisa terakomodir di visinya kita gitu. Jangan sampai misalnya kita punya goal, tapi kayak goal itu ya cukup buat jadi kita aja gitu. Tapi kayak orang-orang yang ada di tim kita, ketika visi itu tercapai ya hidup mereka begitu-begitu aja gitu. Ya apakah itu cukup besar gitu visinya. Kalau satu eksersis yang saya rutin lakukan adalah biasanya, ya kita coba cari tahu gitu. Kayak masing-masing orang tuh dreamnya apa sih gitu. Saya lumayan rutin tuh ke tim, terutama yang saya consider sebagai tim inti ya. Yang dia nyangga bisnis kita, yang dia emang pengen kita keep gitu. Dreamnya apa gitu. Tiga tahun ke depan tuh apa sih dreamnya gitu. Dia pengen ngelakuin apa gitu. Financially dreamnya apa gitu. Kita perlu denger kan. Jangan-jangan dreamnya dia tuh gede gitu. Dan goal yang kita pasang di target gitu. Itu gak cukup gede buat sampai orang di level dia bisa sampai, bisa itu tercapai gitu. Yang kita pengen kan semua orang all out ya. Dan ketika all out ya sebisa mungkin semua orang dreamnya bisa tercapai di company kita. Tanpa mereka harus nyambi-nyambi gitu. Ketika misalnya itu bisa mewadahi dreamnya mereka, ya kita tadi ya feel berjuang barengnya bisa tercapai lagi. Dan nanti mungkin next stepnya adalah ya kita perlu bikin milestone-milestone sih Mbak Dina. Gimana biar, karena gini goal yang terlalu besar dan terlalu jauh juga kadang-kadang bikin orang motivasinya hilang juga gitu. Kayak wah panjang banget nih kok gak nyampe-nyampe gitu. Jadi kita perlu bikin, kita breakdown jadi milestone per 6 bulan atau per 1 tahun yang dari situ kita bisa ngelakuin selebrasi-selebrasi. Dan tiap orang ngerasain sense of progressnya gitu. Ketika progressnya terjadi itu mungkin banyak orang-orang yang tadinya dia mungkin ragu-ragu ya kayak ini company bakal gede apa enggak ya gitu. Kayak gue disini udah bener apa belum ya gue milik perusahaan. Tapi ketika dia ngerasain progressnya, dia jadi kayak ah gue tunggu dulu deh kayaknya bisa deh ini gitu. Karena dia ngerasa ada progress tadi gitu. Gitu lah Mbak Dina. Oke 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 Mas Afrik. Ini sepertinya kita udah hampir kelar. Happy banget nih. Soalnya sebenernya masih, mungkin teman-teman masih punya banyak pertanyaan ya tapi ya waktunya udah tinggal dikit. Jadi mungkin Mas Afrik bisa ngasih pesan-pesan gitu buat teman-teman Santara. Yang sekarang mungkin ada yang lagi menata bisnisnya gitu mungkin ada yang menata kembali ya menata kembali bisnisnya atau ada tim-tim yang Eh apa teman-teman Santara yang jadi tim di sebuah perusahaan yang membantu leadernya untuk menata kembali bisnisnya gitu. Apa pesannya Mas Afrik? Bisnis butuh di recovery itu pasti karena ada something wrong di bisnis kita. Bisa jadi something wrongnya ada di marketing. Bisa jadi something wrongnya ada di finance. Bisa jadi something wrongnya ada di visi-visi ownernya sendiri. Bisa jadi something wrongnya di bagaimana cara kita ngelola tim gitu. Biasanya bisnis butuh di recover terjadi sesuatu yang buruk terjadi pada bisnis itu pasti karena ada masalah gitu. Dan tugas kita adalah selesaiin masalahnya, selesaiin akar masalahnya gitu. Kalau misalnya kita masih terus denial, oke mungkin akhirnya kita berhasil recover gitu ya. Tapi ketika gini, ketika pas lagi kita lagi turun itu menurut saya adalah waktu yang paling pas buat kita mengevaluasi segala-galanya gitu. Apa aja sih yang selama ini gue salah gitu. Ini apa yang salah ya gitu. Marketingnya apa yang salah, cara saya ngelola tim apa yang salah. Cara saya ngasih gaji, ngasih bonus apa yang salah. Cara saya nrenning apa yang salah gitu. Kayak itu that's the best time untuk kita evolusi semuanya. Karena itu saat kita lagi mungkin ego kita lagi kebanting kan gitu. Kita lagi gak ngerasa jadi orang paling jago sedunia dan udah tahu segalanya gitu. Satu hal yang saya pelajarin adalah bahwa lessons will be repeated until it is learned. Pelajaran akan terus diulang gitu ya sama Tuhan, sama alam semesta gitu, sama pasar gitu. Sampai itu benar-benar dipelajarin gitu. Jadi kayak mumpung pas lagi kita lagi, ketika misalnya kita sedang recovery business gitu. Mumpung kondisinya kita lagi turun gitu. Jadiin momen itu untuk kita mengevaluasi segala-galanya. Kayak pelajarannya apa ya, pelajarannya apa gitu. Kayak kalau kita masih believe sama visi kita, kita masih believe sama dream kita, kita masih believe sama tim kita. Kita masih believe bahwa bisnis yang kita bangun ini ngasih manfaat yang besar, ngasih impact yang besar gitu. Tiap kali kita ada turun-turun tuh menurut saya itu basically adalah Tuhan mau ngasih pelajaran aja sih gitu. Dan pelajaran akan terus diulang sampai kita benar-benar belajar gitu. Jadi kayak hati-hati gitu. Kalau misalnya sebenarnya Tuhan mau ngasih kita pelajaran tentang gimana kita ngebangun hubungan sama tim gitu ya. Tapi kita gak sadar pelajaran itu, itu akan diulang men gitu. Hati-hati gitu. Jadi kayak itu sih mungkin pesan saya ya, ketika kita di masa recovery kayak gini, entah itu karena faktor eksternal, kayak misalnya covid ya mungkin ketika pandemi dan kita turun berarti mungkin kita harus belajar tentang caranya menjadi lebih agile. Kayak gitu. Ya belajar mengadopsi teknologi lebih cepat, kita lagi dipaksa nih gitu. Jadi itu sih, jadi tarik pelajaran sebanyak-banyaknya, selesaiin masalahnya, dan ketahuilah bahwa pelajaran akan terus diulang sampai kita benar-benar sudah belajar. Mantap banget Mas Afrik, yeay. Konfetti, konfetti. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Wow, terima kasih Mas Kameramen, thank you so much atas apresiasinya. Terima kasih banyak Mas Afrik atas waktunya. Ya udah menyempatkan ya datang ke sini Bapak Komisaris Utama Muda Tampan dan Bersahaja ini. Mudah satu hari lagi berarti Komisaris gak mudah lagi. Aku gak bilang gitu ya. Oke, Mas Afrik ini sosoknya sangat-sangat saya hormati teman-teman. Jadi saya kayak Mas Afrik gitu. Oke Mas Afrik, thank you so much buat waktunya. Terima kasih buat insight-insightnya sama teman-teman Santara. Semoga bermanfaat. Buat yang ketinggalan nonton tenang aja, karena ini pasti nanti akan direkam ulang. Oke, abis ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kali ini bakal ngobrol sama penerbit-penerbit di Santara dan juga pemodal-pemodal di Santara. Seru banget. Dan juga mau kasih tau informasi aja ya. Kalau saham tahu sudah sold 96% dengan minimal Rp191.000 aja. Buat yang penasaran kayak apa bisnisnya, abis ini kita puterin company profile aja. Jangan gimana-mana, tetap stay tune di Youtube Santara. Melangkah bersama. Selamat menikmati.